Diberitakan sebelumnya, viral di media sosial unggahan video memperlihatkan sepasang pengantin beda agama tengah mengikuti prosesi pernikahan. Sang pengantin pria mengenakan jas, sedangkan pengantin wanita memakai gaun dan berjilbab. Lokasi dalam video berdurasi pendek itu juga memperlihatkan ruangan di dalam gereja. Tak hanya itu, seorang pastor dan seorang pria yang mengenakan peci juga ada di dalam video tersebut. Pernikahan beda agama yang terjadi di kota Semarang beberapa waktu lalu jadi sorotan masyarakat di media sosial. Ahmad Nurholis, konselor yang juga menjadi saksi dalam pernikahan beda agama itu menjelaskan, acara tersebut dilaksanakan di kota Semarang, Sabtu-Tanggal 5 Maret tahun 2022 lalu. Pernikahan tersebut berlangsung dengan dua tata cara, Islam dan Katolik. Prosesi akad secara Islam digelar di salah satu hotel di kota Semarang. Dan prosesi pemberkatan digelar di gereja ST Ignatius Krapiak, kota Semarang. Katanya kepada Tribun Jateng.com Senin tanggal 7 Maret tahun 2022. Ditambahkan Nurholis, pasangan beda agama tersebut sebelumnya telah melakukan konseling selama dua tahun, sebelum akhirnya melangsungkan pernikahan. Bahkan, ia menyebutkan selain pasangan tersebut ada 1.425 pasangan beda agama yang menikah yang dibimbing olehnya bersama rekan-rekan Indonesian Conference on Religion and Peace atau ICRP. Terima kasih telah menonton!